Intro Pemirsa kita akan memasuki Habarnang, Panambayan Kementerian Agama Banjermasin melepas keberangkatan jamaah calon haji tahun 2022 di Mesjid Raya Sabilan Mutadin, Jalan Merdeka, Banjermasin Tengah, besokan, Kamis 19 Mei 2022 Ada sebanyak 267 jamaah yang terdiri dari 111 orang lalakian dan 156 orang babinian yang akan diberangkatkan pada bulan Julhijah atau Juni 2022 mendatang Sedangkan daftar tunggu jamaah ada 28 orang Kementerian Agama Banjermasin melepas keberangkatan jamaah calon haji tahun 2022 di Mesjid Raya Sabilan Mutadin, Jalan Merdeka, Banjermasin Tengah, besokan, Kamis 19 Mei 2022 Ada sebanyak 267 jamaah yang terdiri dari 111 orang lalakian dan 156 orang babinian yang akan diberangkatkan pada bulan Julhijah atau Juni 2022 mendatang Sedangkan daftar tunggu jamaah ada 28 orang Pada kota Banjermasin, Ibnu Sina, Wehetakuni Prima TV merasa bersyukur lantaran setelah selawas 2 tahun keberangkatan jamaah calon haji ditiadakan Namun di tahun ini kembali bisa diberangkatkan Ibnu Sina meminta pada jamaah untuk mendoakan kota seribu sungai ini akan semakin baik lagi ke depannya Menurut Ibnu Sina, jamaah calon haji lanjut usia di Banjermasin banyak yang minta diprioritaskan untuk diberangkatkan Namun sesuai dengan prosedur bahwa jamaah calon haji yang boleh diberangkatkan maksimal berumur 65 tahun Kita bersyukur bahwa ini tahun ini bisa ada keberangkatan Jamaah calon haji kota Banjermasin Jumlahnya 267 sampai hari ini Walaupun ada daftar tunggu sekitar 20 atau lagi Kita berdoa supaya minta terpuluh juga bisa diberangkat Pembayaran terakhir malah tahun besok Jadi ada kemas jantung dari sama orang Kemudian kami bersyukur sekali Karena haji yang bisa berangkat di jamaah calon haji Banjermasin Dan kami tadi melepas secara resmi dan mendoakan Agar keberangkatan mereka dimudahkan dalam melaksanakan seluruh rangka ini pada haji Dan kami juga titip doa Doakan kota Banjermasin kita dalam keadaan selamat Dan juga mudah-mudahan bisa kembali ke Banjermasin dalam keadaan selamat juga Tidak kurang setapa pun sehingga menjadi haji yang mabur Karena haji yang mabur itu kan balasannya tidak lain Kecuali sehingga dalam keadaan selamat Dan kemudian untuk jamaah calon haji yang berusia langsir Banyak yang memang minta diprioritaskan Tetapi karena aturan maksimum 65 tahun Dan itu aplikasi Sehingga kalau usianya di atas itu otomatis terkau Tadi ada beberapa orang Ibu-ibu Raulut, 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 Raulut Kenapa suaminya usia yang lewat Nah, seperti itu Nah, oleh karena itu Bersyukur sekali Kita punya niat Kemudian dua tahun Tidak ada keberangkatan Alhamdulillah Dikakulkan Allah Karena memang sudah panggilannya Dan mereka yang adalah tamu-tamu Allah Yang harus kita hormati Kita layan dengan baik-baiknya Satu juga mereka bisa beribadah dengan lancar Itu menjadi kebaikan bagi kita Sementara itu Kasih penyelenggaraan haji wan umroh Kemenak Banjarmasin Jainal Mutakin Memedakan Walaupun jumlah jamaah calon haji tahun ini Mengalami penurunan drastis Dibandingkan sebelumnya Namun patut disyukuri lantaran tahun ini Jamaah calon haji bisa diberangkatkan Menurut Jainal Mutakin Kemungkinan calon jamaah akan bertambah Lantaran ada seorang jamaah calon haji mutasi Berasal dari provinsi Kalimantan Tengah Dan kemungkinan jamaah cadangan Yang sebanyak 28 orang turut diberangkatkan Jumlahnya ada 266 orang Nah kemudian ada yang disampaikan Satu orang lebih hibur Itu berasal dari mutasi Kalimantan Tengah Jadi satu orang di Tengah Ada satu orang Dan berjumlah menjadi 267 orang Nah dari 267 orang ini Kemungkinan besar juga Ada tambahan lagi Dari calon jamaah yang cadangan Jadi kita ada cadangan sampai sekarang 28 orang Nah cuman kita tidak tahu lagi Malam ini mungkin akan lebih berikut lagi Karena kita masih dapat nih di hotel area berikutu Kemungkinan besar itu Beberapa orang jumlah yang menunda Pada yang sudah Ketik ini tadi Nah kemudian sudah itu Baru yang cadangan akan naik Ini belum ditentukan lagi Mungkin akan puluhan orang Tapi kita Banjarmasin Kemungkinan besar tidak mencapai itu Karena nomor urut yang ditentukan Maksudnya Nomor urut yang menentukan Nomor urut sesuai dengan Porsi yang lebih rendah Haji Haji Seseorang jamaah calon Haji Banjarmasin Mengucapkan syukur Karena tahun ini Bisa berangkat ke Tanah Suci Menjahankan ibadah haji Setelah sebelumnya ditunda 11 tahun Kemudian ditambah Kedendanya keberangkatan Lantaran adanya wabah COVID-19 Kedendanya kemudian ditunda lagi Dua tahun kemudian lagi Tetapi setelah ada kabar Bahwa tahun ini diberangkatkan Kami bersyukur semua Dan bahwa Akhirnya ini sudah selesai Topik 19 sudah selesai Sebelah ada yang diberangkatkan Haji Kalau informasi yang belum manusia Belum palit Ketika 11-12 sudah masuk Aselamai Kesiakan sendiri Seperti apa Kesiakan sendiri Gimana untuk Masalah ibadah haji Insya Allah Kami sudah beberapa tahun Tepunda Jadi tahun-tahun Tepunda itu Kami juga melaksanakan Yang namanya Manasib Hedi Jadi belajar selama diri Jadi mudah-mudahan Tiga tahun itu Mudah-mudahan cukup Untuk kita Mereka Mereka Kedendanya kemudian Terima kasih telah-mudahan Terima kasih telah-mudahan